Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga pada sehat walafiat di video kali ini yuk kita masak aja masakan khas kepatan sambas ini ada asam pedas kikil kulit sapi yuk kita cek aja cara pembuatannya musik 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 250 gram kikil sapi yang masih utuh dan setelah dipotong seperti ini sudah dipotong kecil-kecil biar lebih terasa dagingnya menambahkan 250 gram tetelan sapi ini campuran daging dan lemak bikin asam pedas kikil kita enak sekali untuk bahan lainnya disini ada 2 buah kentang yang sudah dipotong kotak-kotak kecil seperti ini dan 100 gram daun kesum bingung apa itu daun kesum cek aja ya di google atau dimanalah apa itu daun kesum ini biasa masakan khas Kalimantan Barat teman-teman untuk bahan lainnya siapkan 3 sendok makan bumbu bubur pedas secara pembuatannya cek aja di video mamahora sebelumnya kemudian 1 jempol asam jawa 5 siung bawang putih 7 siung bawang merah dan ini 1 batang serai yang sudah dimemarkan dan 1 ruas jari jahe setengah biji pala ya ini setengah biji pala dan 1 jempol lungkuas nah untuk bahan lainnya ini mamahora juga menambahkan 1 sendok makan cabai bubuk ya nah untuk bawang-bawangan bawang merah bawang putih jahe dan sebagainya tadi itu udah dimasukkan sini aja dan dihaluskan ya mamahora cukup menggunakan blender nah kalau gak punya blender teman-teman bisa pakai ulekan ataupun lumpang ya nah selanjutnya kita akan menumis bumbu yang udah dihalusin ini karena tadi udah mengandung minyak jadi gak perlu dikasih minyak ya nah cukup kita tumis sampai tanak nah sampai tanak ya teman-teman ya baru dimasukkan cabai serbuknya biar warnanya merah merona jika udah seperti ini masukkan bahan-bahan lainnya serai kepala lungkuas ditumis ya disini ya sampai harum teman-teman jika udah mateng nih baru masukkan daging tetelan ya tetelan daging sapi nah kemudian masukkan juga kikilnya atau kulit sapi diaduk-aduk ya kalau teman-teman belum pernah mencoba masakan ini yuk dicoba dijamin enak teman-teman lalu tambahkan 1 liter air ya 1 liter boleh lebih antara 1 sampai 1,2 liter lah ya kita masak dulu ditutup biar cepat matang nah setelah mendidih seperti ini masukkan bumbu-bubur pedasnya ini bumbu-bubur pedas terbuat dari campuran beras kelapa parut adas manis lada hitam dan juga ini ya apa namanya ketumbar nah kita masukkan kaldu sapi 1 sendok makan dan garam juga ya sebanyak 1 sendok makan diaduk-aduk teman-teman supaya bumbunya meresap masukkan asam jawa biar asam pedas kita ada asam-asamnya pedasnya ada asinnya lalu masukkan kentang nah ini kentang terakhir kita masukkan supaya nanti tidak terlalu lembut ya nah ditutup lagi biar cepat matang nah jika sudah matang seperti ini langkah terakhir teman-teman dimasukkan daun kesumnya biasanya di Kalimantan Barat ini daun kesum ini digunakan untuk masakan asam pedas untuk bikin bubur pedas bikin botok ikan pokoknya ini sangat berguna banget ya daun ini di Kalimantan Barat nah udah masak ya oh enak banget teman-teman ini dimakan pakai nasi hangat oh sedapnya tidak ketulungan nah udah masak teman-teman selamat mencoba ya demikian tutorial mama ora pada hari ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share bagi yang udah jangan lupa tongkrongin terus channel dapur mama ora sampai ketemu ya di tutorial mama ora selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati